Pemisah PT PLN Persero melaksanakan penyambungan listrik sebanyak 2.129 masyarakat kurang mampu di desa Cikafuripan, Kecepatan Lembang, Kabupaten Menung Barat. Penyambungan listrik tersebut merupakan program bantuan pasang baru listrik BPBL dari pemerintah melalui Kementerian ASTM sebagai wujud energi berkeadilan dan meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 2.129 masyarakat kurang mampu di desa Cikafuripan, Kecepatan Lembang, Kabupaten Menung Barat mendapatkan penyambungan listrik gratis yang dilaksanakan oleh PT PLN Persero. Penyambungan listrik tersebut merupakan program bantuan pasang baru listrik BPBL dari pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sebagai wujud energi berkeadilan dan meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia. Program BPBL berupakan bentuk kehadiran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Direktur Pembinaan Program Ketenagaan Listrikan Kementerian ASTM, Wan Har, menyampaikan tujuan utama pemerintah menggulirkan program BPBL adalah untuk mencapai rasio elektrifikasi di Indonesia. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiya Namuti, menegaskan di tahun 2023 ini ditargetkan sebanyak 22.000 penerima manfaat BPBL. Di tahun 2023 ditargetkan 22.000 rumah tangga di Jawa Barat menerima manfaat BPBL. Ada pun bantuan yang diberikan berupa instalasi rumah dengan 3 titik lampu, 1 stop kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi sertifikat like operasi atau SLO, serta biaya penyambungan ke PLN dan juga token listrik perdana. Program BPBL yang diberikan kepada masyarakat berupa instalasi listrik rumah dengan 3 titik lampu, 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi sertifikat like operasi, biaya penyambungan ke PLN dan juga token listrik perdana.